Seorang remaja asal Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tewasi dalam kamarnya. Jaset remaja 16 tahun ini gosong tersenggat aliran listrik saat bermain handphone yang sedang dalam proses pengisian daya. Seorang remaja 16 tahun warga asal desa pengadang Kecamatan Peraya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamarnya. Hampir sebagian tubuh Rian Ardian Syekh terbakar. Sahnun, ayah korban menuturkan, awalnya ia hendak akan membangunkan sang anak untuk sholat subuh. Namun tidak ada jawaban dari korban. Karena curiga melihat kebiasaan korban tidak seperti biasanya, ia memutuskan untuk masuk kamar dan menemukan anaknya sudah terbujur kaku di atas tempat tidur. Saya bangun, ini untuk sepajang. Panggil-panggil-panggil dan tidak bisa. Ada setengah jam saya panggil-panggil ke dor gendela. Tidak ada jawaban. Lalu saya cari kunci cadangan, ini pintu-pintunya. Yang masuk asap sudah banyak. Banyak asap di sana. Belum kena, berlagi. Lampu di kamarnya mati, lampu tidak hidup. Kapolnya sudah terbakar semua. Rasur tempat tidurnya, habis. Sudah semua dengan buku-buku belajarnya. Habisan Quran, sujadah habis. Semua tidak ada tersisa. Sementara itu Kapolsek Praia Tengah Ibtu Agus Prayetno mengatakan dari hasil olah TKP, diduga korban tersengat aliran listrik saat bermain ponsel. Kalau TKP dipang tadi, kemungkinan pada saat malam anak kita ini lagi ngecas sambil main HP. Sehingga pada saat dimamainkan, kemudian ngecas HP itu panas. Itu yang menimbulkan tamal maafan dan melekat. Itu salah satu kemungkinan yang kita juga akibat panas meledak, kemudian kebakar. Orang tua korban telah menerima kejadian tersebut sebagai musibah. Dan mereka tidak menginginkan anaknya untuk diokopsi. Muhammad Awaludin, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.